Teman Eki akan bawa kejutan ke sidang PK-6 terpidana kasus Vina. Pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun akan membawa kejutan di sidang peninjauan kembali, PK-6 terpidana. Franz rupanya akan membawa helm ke ruang sidang saat menjadi saksi di PK-6 terpidana kasus Vina. Helm itu akan dibawa oleh Franciscus untuk membuktikan seberapa para kerusakan yang terlihat pada helm miliknya itu. Sebab saat kasus Vina Cirebon itu terjadi, Eki diketahui sedang memakai helm dan sepatu milik Franz. Sebagai pemilik, Franz yakin betul kalau helmnya yang dipakai Eki itu mengalami rusak parah. Sementara pengacara Ibtur Rudiana Pitra Romadoni selalu mengatakan kalau helm itu tidak rusak sama sekali. Setelah 8 tahun, Franz pun kini meminta helmnya yang dipakai Eki saat itu diganti oleh pihak Prudiana selaku ayahnya. Soal helm menurut saya di kasus ini ada satu oknum yang diuntungkan, makanya minta ganti, kata Franz dikutip dari YouTube Ferio Channel, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Menurut Franz, ia awalnya ikhlas dan tidak mau mempermasalahkan soal helmnya yang rusak. Tadinya sudah ikhlas, kalau sekarang enggak, kata dia lagi. Franz juga mengatakan helm miliknya sudah dijadikan barang bukti di tahun 2016. Mudah-mudahan masih ada di Polda, jadi barang bukti, kan masih ada 3 DPO, kata Franz. Sementara untuk sepatu miliknya yang dipinjam Eki, sudah dikubur bersama dengan almarhum. Sepatu dikubur katanya, jadi bebe sih, cuma katanya udah dikubur, ujarnya lagi. Kemudian menurut Franz, Deddy Mulyadi mengaku akan membelikan helm baru untuk diperlihatkan di sidang PK-6 terpidana. Helm sih kemarin Kang Deddy katanya dibeliin yang baru biar liatin pecahnya di bagian mana, jadi beli baru dengan warna dan jenis yang sama, tuturnya. Menurut Franz, 7 tahun lalu dirinya membeli helm itu dengan harga 530 rupiah ribu. Dulu beli sekitar 530 rupiah ribu, sekarang 2,5 juta rupiah, kata dia. Sementara itu, Pitra Romadoni mengaku pasrah kliennya tidak mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Padahal para terpidana diberikan perlindungan oleh LPSK. Enggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah SWT, kata Pitra dikutip dari YouTube Happy News, Sabtu. Menurut Pitra, dirinya juga bahkan melarang Ibtu Rudiana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu, emang dia merasa nyawanya terancam keselamatannya, kata Pitra lagi. Apalagi menurut dia, Ibtu Rudiana merupakan seorang polisi yang seharusnya bisa menjaga diri sendiri bahkan masyarakat. Terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah SWT. Itu yang benar? Kalau minta perlindungan kepada manusia itu enggak benar itu dipertanyakan keimanannya, tanda Pitra. Ucil mendadak kebal saat disiksa penyidik usai ditolong maung. Tak disangka tubuh terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil ternyata kebal. Ucil mengaku tak merasa sakit ketika disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil mulai kebal ketika didatangi oleh uyutnya di dalam penjara usai disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil sebenarnya adalah tersangka kepemilikan senjata tajam. Dia dilaporkan ke polisi setelah melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Atas kasus itu Ucil ditangkap dan ditahan di Polsek Utara Barat Cirebon. Tapi setelah tiga hari ditahan, Ucil justru didatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dia dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Oleh Ibtu Rudiana, kepala Ucil bahkan berulang kali dibenturkan ke Teralis penjara. Saya dijedot-jedotin ke Teralis. Nanti dulu, Pak. Apa-apaan, Pak? Kata Rivaldi alias Ucil. Sampai setelah Sudirman datang dan menunjuknya, Rivaldi dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai ke Polresta saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Bahkan Ucil sampai merasa lebih baik mati saat itu. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa nusuk siapa? Mending matiin aja, Pak. Saya lebih milih dimatiin aja, katanya. Ayah Rivaldi, Asep bercerita meski tubuh anaknya kecil namun masih bisa bertahan dari siksaan penyidik kasus Vina Cirebon. Kecil banget makanya beda, segitu kecilnya diinjak-injak, yang lain pada pecah ngegeser, kata Asep. Akibat siksaan itu, kata Asep, Rivaldi sampai tak berdaya dan kritis. Saat itulah, kata Asep ada sosok uyutnya yang menghampiri Rivaldi. Waktu keadaannya darurat antara hidup dan mati datang uyunya Rivaldi, katanya. Dijilatin semua dari ujung kaki sampai ujung kepala sama maung, tambah Asep. Setelah itu Rivaldi kembali menerima penyiksaan. Namun kali ini, kata Asep, Rivaldi sama sekali tidak merasakan sakit seperti semula. Akhirnya Rivaldi nerima siksaan lagi gak kerasa, sampai Staples gak kerasa udah. Kata Rivaldi kebal. Udah kebal, Pak, semenjak ketemu paman maung aja, kata Asep. Gak bilang apa-apa, udah pergi lagi. Antara sadar dan tidak, hidup dan mati, tambahnya. Padahal di antara delapan terpidana, Rivaldi alias Ucil yang paling banyak menerima penyiksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon. Paling banyak penyiksaannya, kata Asep. Ex-Wakapolri ungkit lagi keterangan palsu, nama Rudiana bergema di sidang PK terpidana kasus Vina. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana peninjauan kembali, PK, terhadap enam terpidana kasus Vina Cirebon di pengadilan negeri Cirebon, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di flyover Talun, Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kuasa hukum enam terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Riswan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan Majelis Hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum guna membacakan keterangan saksi tapi harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Kata kuasa hukum enam terpidana kasus Vina dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Kuasa hukum menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon. Di mana, Majelis Hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 Kuhab. Karena dalam ketentuan tersebut disyaratkan adanya cukup alasan saksi kenapa tidak dapat hadir dalam persidangan artinya dalam berita acara pengambilan sumpah di hadapan penyidik harus secara jelas dan tegas disebutkan alasan ketidakhadiran, kata kuasa hukum terpidana kasus Vina. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Yang artinya dia juga melakukan kesaksian palsu selama penyidikan yang dibungkus oleh sumpah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat 1 Kuhab, katanya. Padahal, kata kuasa hukum, pasal 116 ayat 1 Kuhab sejatinya bertujuan untuk mengumpulkan alat-alat bukti selengkap-lengkapnya dalam rangka mencari kebenaran materi. Tetapi, malah akan digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu. Kesaksian Dede Riswanto dan Liga Akbar yang ternyata telah memberikan keterangan palsu atas perintah orang lain yang dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan agar kebohongannya saksi Dede tidak terbongkar, maka saksi Dede disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan, kata kuasa hukum. Si penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul kalau saksi Dede hadir di persidangan kebohongannya dapat terbongkar akibat secaraan pertanyaan penasihat hukum terdakwa sehingga ketika dipanggil ke persidangan saksi Dede dilarang untuk menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Lanjutnya, begitu pula, kata kuasa hukum, Liga Akbar yang sebelumnya juga disumpah dalam persidangan meski akhirnya tetap hadir dalam persidangan tapi belakangan mengaku kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Rudiana bisa dilaporkan. Sementara itu, ex-wakapolri komjenpol, Purn, Ogroseno mengaku sependapat dengan penasehat hukum terkait peninjauan kembali, PK. Menurut Ogroseno, kasus Vina Cirebon sejak awal sudah salah, di mana kasus Vina terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, namun laporan polisinya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Beda empat hari itu sudah salah, seharusnya kalau ada kesalahan seperti ini, pasalnya bisa pidana kalau mau dilaporkan Aebtu Rudiana, memberikan informasi publik yang tidak benar, memberikan keterangan palsu ini harus diproses, kata Ogroseno. Sebab, laporan polisi seharusnya dibuat saat hari kejadian. Hal lainnya, Ogroseno menuturkan laporan polisi seolah-olah Rudiana melihat peristiwa tersebut. Padahal, Rudiana tidak melihatnya. Kemudian, proses penyelidikan kasus tersebut tidak berdasarkan scientific crime investigation. Tidak ada pembuktian hanya keterangan, asal-asalan. Harus kita kawal tuduhan kepada enam yang diproses tidak memenuhi unsur pasal pembunuhan dan pemerkosaan, kata Ogroseno.